Maria Ozawa sempat pernah diperiksa pihak imigrasi ketika sedang berada di Bali aktris film dewasa asal Jepang yang biasa disapa Miyabi itu dibawa ke kantor imigrasi ketika tengah menghadiri pesta ulang tahun seorang sahabatnya namun sebelum lanjut alangkah baiknya jika anda menekan tombol subscribe serta lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan berita Indonesia selanjutnya panik begitu yang dirasakan Maria Ozawa sebab ketika tengah asik-asik berpesta dengan teman-temannya ia digelandang ke kantor imigrasi terkait hal itu Maria Ozawa menceritakan pengalamannya waktu diperiksa oleh pihak imigrasi melalui akun Instagramnya at Maria Ozawa saya menghadiri pesta ulang tahun teman baik saya Barbie Nova dan saat pesta berakhir dua orang tiba-tiba mendatangi saya mereka mengatakan kalau mereka orang imigrasi dan perlu melihat paspor saya dan saya tidak punya pilihan kecuali menunjukkan kepada mereka sebut Miyabi melalui akun Instagramnya Rabu 7 November 2018 bukan cuma Maria Ozawa beberapa orang yang tengah berada di acara pesta itu juga ikut panik panikan Maria Ozawa semakin bertambah kala paspor miliknya sempat ditahan pihak imigrasi kami semua panik dan memanggil beberapa orang kami lalu pergi ke kantor imigrasi ungkap Maria Ozawa pihak imigrasi mengaku memperoleh laporan bahwa Maria Ozawa melakukan hal buruk dalam pesta tersebut sehingga membuat pihak imigrasi mengintoraktasinya singkat cerita beberapa petugas mengatakan kepada saya bahwa ada seseorang di pesta ulang tahun mengatakan saya melakukan bisnis atau hal buruk ujar wanita ini hal ini kata Maria Ozawa sama sekali tidaklah benar sesudah menjalani beberapa jam dan pemeriksaan akhirnya paspor milik Maria Ozawa dibalikin ia juga menandatangani beberapa dokumen sebelum paspor atas namanya kembali ke tangannya setelah bicara hal yang tak masuk akal selama dua jam di kantor mereka mencetak dokumen untuk saya tanda tangani dan memberikan paspor saya kembali sambungnya sekian informasi dari kami jangan lupa tinggalkan like comment and subscribe serta aktifkan tanda lonceng notifikasinya terima kasih telah menonton